Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Orang Tani. Orang Tani kali ini akan membahas tentang pemupukan mentimun di musim hujan agar berbuah lebat. Pemupukan mentimun di musim hujan agar berbuah lebat. Pemupukan merupakan cara menambahkan unsur hara ke dalam tanah agar tanaman dapat menyerap unsur hara sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tanaman timun juga merupakan jenis tanaman yang juga membutuhkan pemupukan. Hal ini dikarenakan tanaman mentimun termasuk tanaman yang cukup membutuhkan unsur hara yang banyak sehingga tentunya harus ditambahkan pemberian unsur hara melalui pemupukan. Pemberian pupuk yang tepat akan dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman sebagaimana mestinya cara mengatasi cacar buah melon. Berikut merupakan cara pemupukan timun dan jenis pupuk yang tepat. Cara mempersembahkan pemupukan yang pertama adalah dengan cara ditebarkan pada bagian sekitar perakaran tanaman. Anda hanya perlu menaburkan pupuk pada sekitar daerah perakaran, namun Anda juga harus berhati-hati agar tidak menyentuh bagian akar tanaman terutama pada pemupukan kimia. Hal ini berlaku saat Anda akan menggunakan pupuk kimia sebab jika pupuk terkena langsung ke akar maka Anda berdampak buruk pada pertumbuhan dan bahkan menyebabkan kematian tanaman. Kelebihan pupuk yang diberikan dengan cara ditabur adalah karena cara ini praktis, mudah dan juga dapat dilakukan tanpa menggunakan teknik khusus. Namun kelemahannya adalah bahwa pupuk yang diberikan dengan cara ditabur akan lebih lama diserap oleh akar tanaman. Metode ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk ke dalam air kemudian menyiramkannya ke bagian akar tanaman. Ini merupakan metode yang banyak dipakai karena dapat memudahkan petani di mana mereka tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Meskipun demikian Anda harus mengetahui dosis pupuk yang tepat untuk dilarutkan dalam seberapa banyak udara. Karena jika dosis terlalu sedikit dan udara terlalu banyak maka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman. Serta akan membuat tanaman menjadi terbakar karena kelebihan pemupukan, terutama jika menggunakan pupuk kimia. Segi positifnya adalah dengan cara memberi pupuk melalui pengocoran maka akan lebih mudah menjangkau akar tanaman sehingga tentunya tanaman akan mendapatkan unsur hara yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat. Satu lagi kelemahan pemberian pupuk dengan cara dikocorkan adalah ketika musim hujan datang di mana tentunya jika menambahkan penyiraman tanaman akan membuat tanaman menjadi lebih basah dan becek. Selain memberikan pupuk yang harus dilakukan secara tepat, Jenis pupuk yang diberikan harus sesuai dengan jenis dan dosisnya, maka pada kesempatan ini penulis akan menambahkan mengenai jenis pupuk yang tepat untuk tanaman timun. Berikut pembahasannya. Meskipun dianggap kurang ramah lingkungan namun nyatanya penggunaan pupuk kimia pada tanaman mentimun masih banyak ditemui. Hal ini disebabkan karena pupuk kimia dianggap lebih cepat memberikan dampak dan hasil meskipun memiliki dampak buruk terutama terhadap lingkungan. Jenis pupuk yang biasa dipakai untuk tanaman timun adalah Pupuk NPK, nitrogen, posfor, kalium merupakan jenis pupuk dasar yang diberikan untuk tanaman timun. Sebab unsur NPK merupakan unsur haram makro yang paling dominan dan diperlukan dalam jumlah banyak oleh tanaman timun. KCL merupakan jenis pupuk yang diberikan pada saat tanaman berumur 2 bes atau saat timun mendekati masih berbunga. Tanaman merupakan jenis tanaman buah sehingga terutama diperlukan penyemprotan pupuk agar buah dapat tumbuh kuat dan kokoh serta tidak mudah rontok. Pupuk yang umum dipakai untuk diberikan kepada tanaman timun adalah pupuk organik baik kotoran sapi, ayam atau kambing serta pupuk kompos yang berasal dari sisa tanaman yang dikomposkan. Mungkin sampai disini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini agar saya terus semangat memberi manfaat bagi orang lain. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!